Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarat-sholat yang berupa tempat Untuk hadis kali ini mari kita baca Kalian tirukan Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Sa'idin Al-Khuddin Lan sakin Abi Sa'id Al-Khuddin Radiyallahu anhu Radiyamukibaringkari donan Sopo'allahu, sopo'kusi Allah Anhu sakin Abi Sa'id Al-Khuddin Annan Nabiya, surni kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Iku kolah Nidhiko sopo kanjeng Nabi Muhammad Al-Ardu utawi bumi Kulluha yosikabiyami bumi Iku masjidun Iku masjid Hilal madbarota anyinggon kuburan Walhammamah lantadusan Rawat ceritahu Yang hadis sopo'atir midhi Sopo'iman tirmidi Walahu lamiku kedua hadis Il-latul utawi cacat Pada hadis ini Yaitu Rasulullah sallallahu alihi wa sallam bersabda Al-Ardu kulluha masjidun Semua Pertanah di permukaan bumi Bisa digunakan untuk masjid Pada lafad masjidun disini Yang digendaki bukan masjidnya Akan tetapi Pada lafad masjidun disini adalah Isim Makan Yang menunjukkan arti tempat Bahwasannya seluruh di permukaan bumi ini Bisa digunakan untuk sunjud Atau Kata lain Seluruh permukaan bumi ini Bisa digunakan untuk sholat Illal mafbarata walhammana Kecuali Pada kuburan Dan Kamar mandi Kenapa kuburan tidak bisa digunakan untuk sholat Karena berkuburan Banyak mayat yang disenah Dan mayat pasti akan rusak Jadi nanah darah Yang berada di kuburan Di bolak balik Untuk penggalian Maka Bisa dipastikan Tanah perkuburan adalah najis Yang mana syarat daripada sholat Yaitu harus Suci tempatnya Begitupun benar pada hanman Hanman disini yaitu mempunyai arti kamar mandi Kamar mandi Karena Tidak diperbolehkan untuk Dibergunakan sholat Karena Biasanya kamar mandi Dipergunakan oleh manusia Untuk membuang kotoran Atau membuang najis Anak-anakku sekalian Terjemah dari hadis tersebut Wan Abi Said Al-Khudri Radiyallahu Anhu Hadis dari Abi Said Al-Khudri Radiyallahu Anhu Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Aqala Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Al-Ardu Kuluha Masjidun Semuanya tempat yang berada di permukaan bumi ini Bisa digunakan untuk sholat Kejuali kuburan dan lemad yang digunakan untuk mandi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Dan pada hadis tersebut Terdapat jajatnya sanat Untuk keterangan hadis di atas Semua tempat di muka bumi ini Dapat digunakan untuk sujud kepada Allah Atau digunakan untuk sholat kepada Allah Adapun kuburan tidak dapat digunakan Untuk sholat Karena tanah perkuburan bercampur dengan Garah dan nanah mayid Yang berada di perkuburan tersebut Sedangkan kamar mandi tidak bisa digunakan Untuk sholat Karena di kamar mandi digunakan oleh manusia Untuk membuang najis Yang terdapat pada manusia Anak-anakku Untuk umpan balik Pada pembelajaran kali ini Tulislah hadis dan makna bikunya Nanti dikirimkan via WA Dan memudah harapkan Semoga kalian mendapatkan ilmu manfaat dan barokah Amin Apabila anak-anak kurang faham Dengan pembelajaran ini Silakan tanya melalui WA Akhiran Ihdina suratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh